hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel lima komentar an pendidikan Oke di video kali ini channel lima komentaran pendidikan akan berbagi tutorial cara input atau memasukkan nomor registrasi guru atau NRG di aplikasi Dapodik versi 2024 Oke seperti biasa kita login di aplikasi Dapodik nya Nah untuk bapak ibu operator untuk penginputan NRG ini atau nomor registrasi guru itu bisa login langsung menggunakan akun guru yang bersangkutan jika bapak ibu operator mengetahui password dan usernya ya atau emailnya namun jika tidak kita bisa menggunakan fitur tukar mengguna dengan login sebagai operator Nah di sini saya akan berbagi ya cara inputnya menggunakan fitur tukar pengguna ya jadi kita sebagai operator di sini ya operator Dapodik Nah tentunya tutorial ini mungkin bisa membantu untuk bapak ibu operator yang baru ya tentunya yang baru memegang aplikasi Dapodik Oke kita login di aplikasi Dapodiknya sebagai operator ya login operator sekolah Nah untuk bapak ibu guru juga ya yang melihat video ini jika ingin ingin meng-inputkan atau memasukkan nomor registrasi gurunya atau NRG mungkin sudah terbit ya ada yang sudah terbit nomor NRG-nya dan ingin memasukkan ke Dapodik dan bisa tampil di info GTK ya tentunya ya Nah bisa inputkan ke operator Dapodiknya di sekolah bapak ibu masing-masing ya tentunya di sekolah induk masing-masing ya bapak ibu oke kita masuk ke pengaturan ya jadi bapak ibu operator masuk ke pengaturan kemudian pilih tukar akses pengguna kita akan tukar ya ke guru yang akan kita inputkan NRG-nya kita masukkan kode registrasi sekolah nah ini dilakukan oleh operator Dapodik sekolah ya bukan guru yang bersangkutan ya kita ketika nama guru yang ingin kita inputkan NRG-nya ya kita pilih kemudian pilih tukar pengguna jadi untuk input NRG ini wajib menggunakan atau login langsung ya atau tukar pengguna ke akun guru yang bersangkutan karena jika kita login sebagai operator itu tidak bisa ya mengedit ya atau menambahkan NRG-nya tersebut kita pilih menu GTK kemudian kita pilih menu guru Hai nah tentunya disini akan tampil ya hanya satu guru yang bersangkutan ya Oke ini kita tutup yang kita oke kan kita klik ya nama gurunya kemudian pilih ubah Oke kita tunggu ini loading ya ini saya geser Oke kita masuk ke riwayat sertifikasi ya Nah disini ya Bapak Ibu Nah ini tentunya sudah diisi juga ya Bapak Ibu riwayat sertifikasinya sesuai dengan sertifikat pendidik Bapak Ibu masing-masing ya kita masuk ke bagian nomor registrasi guru ya ini nomor registrasi ya ini saya hapus dulu ya ini oke ya Nah nomor NRG atau nomor registrasi guru ini diisikan di bagian ini ya bagian nomor registrasi ya silahkan diisikan sini nomornya Oke ini saya inputkan ya contohnya ya kita inputkan nomor registrasi atau energinya Oke ini sudah kita inputkan ya kita geser lagi ke sebelah kanan lagi nah disini ya kualifikasi ini jangan lupa diisi juga ya Bapak Ibu ya silahkan isikan kualifikasi Bapak Ibu ya dan pastikan juga ini sama dengan yang ada di sertifikat pendidik Bapak Ibu ya contoh ya kualifikasinya disini S1 pendidikan ya sebagai contoh ini ya jasmani olah raga kesehatan nah seperti ini ya Bapak Ibu kemudian jika sudah silahkan disimpan ya oke klik simpan nah sudah tersimpan nah ini nanti tinggal Bapak Ibu operator melakukan singkronisasi dan tunggu nanti ya untuk energinya itu bisa tampil di info GTK juga ya nanti akan tampil disana ya tidak langsung bisa tampil lah biasanya membutuhkan proses ya proses waktu ya oke oke itu ya Bapak Ibu untuk cara input energi guru di aplikasi Dapodik versi 2024 semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa untuk sabuk dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh